Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan segera merumuskan aturan untuk mengalihkan masyarakat dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Luhut Usai menghadiri forum TikTok South East Asia Impact di Jakarta pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Luhut berujar langkah ini diambil dengan tujuan memperbaiki kualitas udara di Indonesia, utamanya Jakarta yang identik dengan polusi. Sehingga saat ini pemerintah memang tengah mendorong dengan intensif peralihan mobil berbahan bakar minyak ke mobil bertenaga listrik. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mempersulit masyarakat yang masih ngotot menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Sehingga dengan demikian kualitas udara Indonesia akan semakin baik seperti negara tetangga. Selain ingin mendapatkan kualitas udara yang baik, pemerintah juga mengejar target sebanyak 10 persen populasi masyarakat di Indonesia menggunakan kendaraan listrik pada tahun 2030. Terima kasih telah menonton!